Selamat datang kembali jenis dari kucing Di video kali ini Gua akan sharing ke kalian semua Gimana caranya Merawat kucing yang Teridentifikasi Bahwa kucing kamu itu Terkena virus Ya, virus yang gua maksud kali ini Adalah virus panleukopenia Virus panleukopenia Ini adalah virus terjahat Yang bisa membunuh kucing Kurang lebih sekitar 7 hari paling lama Dan gua pernah kejadian di kucing gua yang namanya oti ini Dia terkena virus panleukopenia Dan hanya bertahan sekitar 8 hari saja Dan ia atau kucing gua yang namanya oti ini Kemudian dia meninggal Nah, sebelum kalian terlambat Mungkin kalian sedang menangani Atau sedang merawat kucing yang terkena virus Atau yang teridentifikasi Bahwa kucing kamu itu terkena virus panleukopenia Nah, untuk ciri-cirinya Yang bisa kalian ketahui Ini gampang banget ya teman-teman Bahwa kucing kamu itu teridentifikasi virus Maka kalian harus tahu ciri-cirinya terlebih dahulu Ciri-ciri yang pertama Biasanya kucing itu sudah males makan dan juga males dengan yang namanya minum Itu teman-teman Pastinya ketika kucing sakit apapun Dia akan menghindari makan dan juga akan menghindari minum Kecuali memang dia sakitnya itu agak sakit ringan biasa Kayak demam Biasanya dia masih mau minum Tapi ketika kucing itu terkena sakit yang lumayan parah Yang lumayan berat Dia itu sudah males makan dan juga males minum Itu ciri yang pertama teman-teman Sorry, kamera gua goyang Ada kucing di depan gua Next, kita ke ciri-ciri kucing terkena virus yang kedua Yaitu biasanya Kucing kamu selain gak mau makan, gak mau minum Kalau kucing kamu dilepas dari kandang Biasanya dia akan mencari tempat yang sunyi Dan tempat itu cenderung adem teman-teman Misalkan kucing kalian itu lebih sering masuk ke WC Dan tiduran di tempat tersebut teman-teman Bukan di WC, di kloset ya teman-teman Tapi di kamar mandi tepatnya Jadi dia memilih menyendiri dan mencari tempat yang adem Itu benar-benar tanda-tanda yang dialami Sama si oti kucing gua ini Sebelum dia terkena atau teridentifikasi Kena virus Parleopropenia Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yang ketiga Ketika kucing gua terkena virus Parleopropenia itu Dia memengkahkan cairan berwarna kuning Mungkin cairan berwarna kuning itu adalah Cairan yang keluar dari lambung yang tidak ada makanan Di dalam lambungnya tersebut teman-teman Jadi cairan kuning itu adalah cairan terdalam Bisa jadi teman-teman Yang hanya tersisa di dalam perut kucing kita Saat kucing itu terkena virus Sebenarnya kucing kita itu udah tidak mau makan Juga tidak mau minum Nah itu ciri yang ketiga Kucing kamu itu adalah Menguntahkan cairan berwarna kuning Itu adalah ciri-ciri kucing kamu atau kucing kalian terkena virus Jadi apa dong solusinya Dan gimana cara menanganinya Pada saat kucing kamu teridentifikasi virus Karena kalau misalkan virus Parleopropenia ini Tidak segera ditangani oleh kalian di rumah Saat kucing kalian teridentifikasi terkena virus tersebut Atau ada genjala-genjala tersebut Maka itu akan semakin parah Karena virus Parleopropenia ini Masuk ke dalam tubuh kucing Dan akan semakin kuat di dalam tubuh kucing Ketika kucing kalian itu benar-benar tidak mau makan Dan tidak mau minum Nah si virus tersebut akan mudah sekali Menyerang badan kucing kalian Karena tidak ada pertahanan atau antibody Yang ada di dalam tubuh kucing kalian Karena kucing kalian itu sudah males makan Dan juga males minum teman-teman Nah maksimal kucing itu bisa tidak makan dan tidak minum Itu adalah 24 jam Ketika kucing kalian itu lebih dari 24 jam Tidak makan dan tidak minum Maka bisa saja di diagnos bahwa kucing kamu itu Mendekati yang namanya Maaf mungkin bisa saja meninggal ya teman-teman Jadi perhatikan sekali Saat kucing kalian ada tanda-tanda Terkena virus panleokopenia yang gue tadi sebutkan Nah itu kalian harus segera bertindak Yang bisa kalian lakukan ketika kucing kalian teridentifikasi terkena virus Atau terlihat gejala-gejala bahwa kucing kalian itu terkena virus Yang pertama yaitu kalian harus tetap menjaga Menjaga supaya kucing kalian itu tidak dehidrasi Dengan cara memberikan cairan atau minuman yang bisa menggantikan elektrolit tubuhnya itu yang hilang Kalian bisa saja memberikan oralit atau campuran dari garam dan juga gula yang kalian bisa buat sendiri Kemudian disepuit langsung ke dalam mulut kucing sebanyak 5 cc persekalingasi Dikasihnya itu setiap 2 jam sekali Itu kalian bisa lakukan Kemudian cairan elektrolit berikutnya yang bisa kalian berikan ke kucing kalian Mungkin kalian itu tidak mau ribet ya teman-teman Membuat oralit Mungkin kalian bisa saja membeli oralit yang sudah jadi Itu juga ada sih teman-teman Tapi ketika teman-teman punya uang lebih dan ingin memberikan yang terbaik untuk kucing kalian Kalian bisa memberi cairan pedialit seperti ini Karena cairan pedialit ini adalah fungsinya sama dengan oralit Jadi untuk menggantikan ion di dalam tubuh ketika cairan yang ada di dalam tubuh itu mulai hilang teman-teman Dan pedialit ini sebenarnya digunakan untuk anak-anak yang sedang mengalami diare Atau anak balita gitu ya teman-teman yang sedang mengalami diare Dan pedialit ini bisa diberikan ke kucing kalian dengan dosis 5 cc per sekali ngasih Sama ya teman-teman dikasihnya setiap 2 jam sekali Jadi kalian untuk merawat kucing yang lagi atau teridentifikasi terkena virus Kalian harus benar-benar intens banget merawat dia Jadi kalian harus terus bergerak-bergerak-bergerak Supaya kucing kalian itu bisa diselamatkan dan akhirnya kucing kalian itu bisa sehat kembali teman-teman Ya teman-teman jadi ngasihnya itu setiap 2 jam sekali Kemudian untuk makanannya kalian bisa memberikan campuran dari kuning telur dan juga kunyit Jadi kuning telur kalian pisahkan dari putihnya Kemudian taruh di wadah Kemudian campur sedikit parutan kunyit Ataupun ada kunyit bubuk yang sudah dijual di warung-warung ya teman-teman Itu juga bisa dikasihkan ke kucing kalian Supaya kucing kalian itu saat tidak memakan makanan kucing Pada saat sakit tersebut Tubuhnya akan tetap bertenaga Karena ada cadangan tenaga yang kalian berikan dari kuning telur yang dicampur dengan kunyit Karena kunyit sendiri itu memandung kurkuma Yang bisa merangsang nafsu makan kucing kalian Nah next kemudian yang kedua untuk makanannya Yang bisa kalian berikan ketika mungkin kalian tidak mau ribet untuk membuat ramuan dari kuning telur dan juga kunyit parut ya teman-teman Nah kalian bisa memberikan Royal Canin Recovery yang seperti ini Kenapa gue saranin Royal Canin Recovery Karena Royal Canin Recovery itu high energy teman-teman Jadi energi itu tinggi banget Dan ketika kalian berikan ke kucing kalian Itu akan sangat-sangat membantu stamina kucing kalian Atau stamina tubuh kucing kalian Untuk tetap bertahan pada saat kucing kalian itu teridentifikasi terkena virus Atau sedang mengalami sakit virus panleukopenia Jadi Royal Canin Recovery ini diberikan juga sama dengan cairan tadi Boleh menggunakan analit, boleh juga menggunakan pedialit ya teman-teman Jadi diberikannya itu setiap 2 jam sekali sebanyak Sekitar 3 sekuit untuk kucing dewasa Atau disesuaikan dengan berat badan kucing kalian Ketika kucing kalian masih hitam ya Ngasihnya itu mungkin bisa 2 sekuit Kalau kucing kalian itu beratnya Misalkan sekitar 4 atau 5 kilo Atau mungkin jenis kucing kalian Jenis kucing tulang besar Kalian bisa berikan 5 sekuit Untuk sekali makan per 2 jam sekali teman-teman Itulah teman-teman Gimana caranya merawat Atau menangani Atau pertolongan pertama Pada saat kucing kita itu Terkenal virus panleukopenia Kita harus banyak-banyak referensi Gimana caranya merawat kucing Gimana caranya mengetahui kucing kita itu sehat Gimana caranya mengetahui kucing kita itu sakit Dengan caranya mungkin dengan menonton video gue ini Atau video-video dari channel lain Yang membahas tentang kucing Atau seputar kesehatan kucing Atau seputar cara merawat kucing Dan kalian juga bisa membaca-baca di google Atau googling Gimana caranya merawat kucing Nah kemudian kalian juga bisa gabung ke forum-forum Atau ke komunitas-komunitas pecinta kucing Di situ akan banyak banget Teman-teman kita yang sama-sama suka Dengan yang namanya kucing Di situ mereka akan banyak share Nah kalian itu jangan males-males Untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya Di sosial media Tentang cara merawat kucing Oke Sehat-sehat buat kalian semua Pandemi belum berakhir Dukung terus program pemerintah Dengan melaksanakan protokol kesehatan Dengan baik ya teman-teman Oke Gue yakin pandemi akan segera berlalu Dan kita akan bisa beraktifitas lagi Seperti biasa teman-teman See you next video Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing dengan menekan Tombol merah yang ada di bawah Terima kasih banyak buat teman-teman Yang udah mendukung dari awal channel ini Berdiri sampai sekarang teman-teman See you next video dan Bye